Jodoh saya sekarang ini bukan lagi polisi lawan polisi tembak-menembaknya Tapi polisi melawan mafia Polisi melawan mafia Iya, kalau kemarin kan kita masih bilang polisi lawan polisi di rumah polisi Sekarang enggak Polisi melawan mafia di rumah polisi Nah, terus Indikasinya apa Pak? Indikasinya mafia Mafia itu, Indik biasanya Setelah mereka membunuh orang TKP itu dibersihkan Setelah TKP dibersihkan Lalu barang bukti dia hilangkan Kan TKP tiga hari dibersihkan itu Barang bukti dihilangkan Hari ini baju kita belum lihat Baju yang terakhir, HP Lalu CCTV Pistolnya mana Nah itu Lalu ketiga Dia berupaya membuat alibi Nah, alibinya dibuat Oh, Bapak Sambo sedang PCR di luar rumah Lalu yang ketiga Dia mulai berita bohong Nah, berita bohong ini coba lihat ya Kita bahas yang pertama dulu itu Kompolnas ya Kompolnas Bapak MB itu BM ya Bapak MB kan bilang Itu ada tembak-menembak Tembak-menembak Karena Adanya bela diri Lalu si Barada E ini Ahli tembak Ahli tembak Dia jatuh tembak Sehingga bisa kena empat Lalu dia menembak dari atas tangga Dia bersemenuji di atas tangga Makanya dia tidak Kena kan Nah, lalu apa yang terjadi sekarang Ternyata Kan polisi bilang Bukan Beladiri Kan kemarin Ada penekanan di situ Jadi LPSK juga sudah mengkonfirmasi kan Kalau Barada E ini Ternyata bukan penembak Nah, jadi yang pertama Dia bilang Bukan bela diri Sehingga cerita bela diri Sudah jadi cerita bohong Lalu yang kedua Dibilang bahwa Barada E ini Ahli tembak LPSK bilang Bukan ahli tembak Iya kan Pestolnya baru diberikan Ternyata bulan November Baru 21 ya Iya kan Baru dia berlatih menembak Berlatih ya bukan janggu tembak Sudah salah lagi kan Lalu katanya dari atas tangga Ternyata Kalau Komnas HAM bilang Berada E bersembunyi Di balik kulkas Itu bukan di tangga Nah ini Berarti sejajar posisinya ya Satu lantai gitu ya Pak ya Jadi kalau di balik kulkas Ya sejajar lah Satu bilang Karena dari komponen sangat yakin Sampai dia bilang bahwa Penembaknya si J itu Pakai dua tangan Nah ternyata sekarang kan Terbantahkan semua Disana tidak ada bela diri Disana tidak ada Tembak menembak Mungkin ditembak Ya Tuh Disana Si Barada E ternyata Bukan jago tembak Barada E ternyata Juga bukan Aju dan supir Nah ini kan Berita bohong Jadi Empat persyaratan Mafia itu Terpenuhi Jadi sekarang Ini polisi Sedang melawan Mafia Maka kita harus Membantu polisi Untuk bersihkan Semua mafia Yang ada Dari dalam tubuh Polri ini Medcom.id A part of Media Group Network